Sampurasun, Museum Talaga Manggung, terletak di tengah ibu kota kecamatan Talaga, sebagai salah satu upaya dalam melestarikan peninggalan sejarah kerajaan Talaga Manggung di museum ini tersimpan barang-barang pusaka yang menjadi bukti akan keberadaan kerajaan Talaga Manggung. Awal mula dibangunnya sebuah museum yang terletak di tengah ibu kota kecamatan Talaga dengan diawali pembuatan sebuah bangunan yang disebut, Bumi Alit, diperkirakan dibangun pada zaman Pangeran Sumanagara sekitar tahun 1820 setelah pemerintahan Kabupaten Talaga dipindahkan ke Sindangkasih oleh pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1819. Pada saat itu pemerintahan Talaga dipimpin oleh Pangeran Arya Sacanata. Berikut adalah orang-orang yang mendapat tugas mengurus benda-benda pusaka karuhun Talaga, yang selanjutnya mereka disebut para sesepu Talaga. 1. Pangeran Sumanagara antara tahun 1820 sampai tahun 1840 2. Nyi Raden Anggrek antara tahun 1840 sampai tahun 1865 3. Raden Nata Kusumah antara tahun 1865 sampai tahun 1895 4. Raden Natadiputra antara tahun 1895 sampai tahun 1925 5. Nyi Raden Masria antara tahun 1925 sampai tahun 1948 6. Raden Acapkartadilaga antara tahun 1948 sampai tahun 1970 7. Nyi Raden Madinah antara tahun 1970 sampai tahun 1993 8. Raden O. Muhammad Syamsuddin antara tahun 1993 sampai tahun 2001 9. Raden Abung Syihabuddin antara tahun 2001 sampai tahun 2013 10. Nyi Raden Patnalarang antara 2014 sampai sekarang 9. Dalam upaya melestarikan dan menitikberatkan pada keamanan barang peninggalan sejarah Kerajaan Talaga Manggung dari hal-hal yang tidak diinginkan, pihak Keprabonan Talaga memohon perhatian pemerintah daerah Majalengka demi upaya tersebut di atas. Sebagai tindak lanjut dari upaya tersebut Keprabonan Talaga pada tahun 1991 membentuk sebuah yayasan yang diberi nama Yayasan Talaga Manggung yang didalamnya terdiri dari para keturunan Raja Talaga dan berbagai pihak yang memiliki kesamaan visi untuk melestarikan peninggalan sejarah Kerajaan Talaga Manggung. Pada tahun 1993 atas permohonan Yayasan Talaga Manggung, pemerintah daerah Kabupaten Majalengka merealisasikan pernugaran bumi alit menjadi sebuah museum yang diberi nama Museum Talaga Manggung. Yang selanjutnya di museum ini tersimpan barang peninggalan Kerajaan Talaga Manggung. Nyiramkan adalah sebuah tradisi yang dilakukan secara turun-temurun yang selalu dilaksanakan pada hari Senin tanggal belasan akhir bulan Syafar. Adapun kata nyiramkan berasal dari bahasa Sunda dengan kata asal siram, yang berarti memandikan. Adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh Keprabonan Talaga secara turun-temurun dengan tujuan untuk melestarikan barang peninggalan Kerajaan Talaga Manggung. Di samping itu, tujuan diselenggarakannya upacara nyiramkan sebagai ajang silaturahmi antar sesama keturunan Kerajaan Talaga Manggung dan sebagai bentuk penghormatan terhadap orang tua terdahulu yang mewariskan peninggalan-peninggalannya. Dalam melaksanakan upacara nyiramkan ada bagian, bagian prosesi acara yang tidak boleh ditambah atau dikurangi. Yang diantaranya adalah, pengambilan air dari tujuh mata air yang sudah ditentukan, yaitu mata air Gunung Ditung, mata air Situ Sangyang, mata air dari Cikirai, mata air dari Wawana Perih, mata air dari Lemahabang, mata air dari Regasari, dan mata air dari Cicamas. Sesaji Yang biasa disiapkan setiap akan melaksanakan tiga prosesi upacara nyiramkan. Satu untuk sesaji pada prosesi nyiramkan Arca Raden Panglora, satu untuk prosesi nyiramkan Arca Ratus Simbar Kancana, dan satu lagi untuk prosesi nyiramkan barang-barang pusaka. Bunga setaman dan wawangian juga merupakan salah satu syarat yang harus disiapkan dalam prosesi pencucian barang pusaka yang mempunyai fungsi untuk memudahkan dalam pencucian barang pusaka, dan sehingga wanginya pun bisa bertahan lama. Ada pun hal-hal baru yang berkaitan dengan upacara nyiramkan juga dilaksanakan. Kirap barang pusaka mengelilingi kota Talaga sebagai wujud rasa memiliki masyarakat terhadap keberadaan sejarah kerajaan Talaga Manggung. Selain kirap barang pusaka juga dimeriahkan pula oleh pementasan seni budaya yang merupakan aset kesenian daerah yang terdapat di wilayah Talaga. Salam Santun Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton